Hai nah ini klik tambah nah jadi tampilnya seperti ini ya tuh pilih Genshin atau pilih eh pubg mobile Oke gimana nih musuhnya kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta gaming official nah di video kali ini kita akan coba bahas lagi dia ini sebuah game Turbo yang sudah sudah enggak asing ya di sini ada greenshark Oke greenshark ya mungkin mirip-mirip seperti black shak teman-teman ya seperti itu aplikasi greenshark ini teman-teman bisa download dari Playstore gratis teman-teman ya langsung aja temen-temen cari di Playstore tikan ya di sini greenshark ya nah ini sudah resmi di Playstore jadi aman banget untuk aplikasinya ya Oke kita coba langsung aja masuk ya ataupun buka nah nanti kita akan coba bandingkan dengan versi yang Pro nya ya ataupun sudah kita coba beli teman-teman nah ini untuk tampilan awal dari game boosternya seperti ini ya serba hijau ya namanya juga di sini green ya hijau greenshark aja seperti ini tampilannya di sini terdeteksi ada 50% ada 68 ms dan juga ada 28 C jadi ini yang 50% ini adalah penggunaan RAM dan untuk 68 ms ini adalah jaringan kestabilan jaringan dan ini untuk suhu daripada smartphone nya teman-teman Oke seperti ini ya selamat datang pro gamer katanya seperti itu kemudian di bagian atas di sini ya teman-teman bisa kita lihat di sini ada eh total penggunaan RAM ya Nah ini ada RAM total 5 giga ataupun saya ini juga unitnya yang 6 giga untuk Redmi Note 11 nya kemudian yang tetam terpakai 2,7 dan RAM tersedia 2,78 jadi ini masih cukup luas ya untuk RAM kosongnya teman-teman seperti itu kemudian kita coba lihat di sini ada lagi nah ini untuk kekuatan ataupun kelancaran jaringan disini di 68 ms ini yang bisa disebut dengan ping ya pingnya berapa nih pingnya merah bang pingnya ini 68 ms ini aman stabil teman-teman ya kemudian di sini ada yang bentuknya seperti ini pastinya ini untuk suhu ya susat ini dalam celsius ya ataukah kamu kalau suhu terlalu panas SOC akan otomatis menurunkan performa perangkat kamu katanya nah ya jadi di aplikasi ini sudah dijelaskan jika smartphone kita panas itu akan mengakibatkan penurunan performa nah oke sip ya jelas disini ya nah oke selanjutnya disini lihat ada status kita coba ya di status ada apa aja oke untuk status berarti ini teman-teman ya 50% 68 ms dan 29 derajat celsius kemudian kita coba lihat disini ada game kita coba lihat game nah disini belum kita coba tambahkan gamenya teman-teman nanti kita coba tambahkan ya kemudian juga disini ada tentang nah disini ya green shark optimalkan memori optimalkan jaringan kemudian juga ada aktifkan mode jaring jangan ganggu ya seperti itu kemudian juga disini ada pro gamer jadi namanya kita bisa ubah tapi ya ini syaratnya kita harus beli yang premium kalau misalkan untuk fitur yang ini teman-teman ya Oke kita tutup aja disini oke ada iklan nah ini ini fitur gratis seperti ini teman-teman nah saya skip ya ada iklan barusan jadi seperti itu disini juga ada aktifkan RGB tampilkan FSX experimental dan lain sebagainya dan ini fitur-fiturnya adalah fitur yang premium teman-teman seperti itu ya Oke disini kita coba lihat dulu untuk di game kita coba tambahkan gamenya dulu aja disini ya kita tambahkan nah disini enggak ada tag lihat teman-teman ya gamenya aneh sekali ya teman-teman disini saya sudah coba beberapa kali ya ini ketuk mengaktifkan atau memasukkan game ke green shark ini ternyata ada kendala teman-teman enggak tahu kenapa si sistem smartphone nya disini nggak ngedeteksi game nya ya untuk aplikasinya jadi ya seperti ini teman-teman jadi nanti kita coba aja yang versi Pro nya ya teman-teman seperti itu bagaimana dan disini untuk misalkan di bagian status disini ada performa teman-teman ya kalau kita klik ini harus beli nanti kita coba lihat yang versi Pro nya seperti apa kaya untuk di mode performa ini teman-teman Oke langsung aja karena disini kita tadinya mau coba tes tapi karena gamenya nggak bisa masuk jadi disini saya coba langsung aja di yang Pro ya disini saya coba di Poco X3 NFC teman-teman langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya dan disini sudah tanpa iklan nah ini ya seperti ini tampilannya untuk seperti tadi yang sudah kita coba lihat disini RAM nya 78 GB dan kondisi kosong RAM nya 4 GB jadi leluasa banget disini teman-teman ya Nah kemudian tadi ya yang mode performa nih Nah jadi tampilannya seperti ini tuh jadi disini kita nggak bisa setting gimana atau apa gitu ya nggak bisa diotak atik jadi ini cuman gimikan aja teman-teman ya ini mah ya tuh ini nggak ada fungsinya gitu kan nah ini kalau misalkan diputar ini nggak bisa tuh animasinya nggak jalan kemudian kita coba lihat di bagian tentang ya disini sudah bisa kita coba gunakan FVS ekstrim mental ya sini ini kita tampilkan aja oke tetapi kita harus izinnya harus diaktifin dulu teman-teman seperti ini ya izinnya cari Green Shark nya nih mana Green Shark nya nih teman-teman ya Hai malah nggak ada disini ini aplikasinya Allah 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 mama mama jadi seperti itu teman-teman ya Oke kita batal aja lah nggak usah pakai kemudian yang lainnya nih seperti ini ya oke nah ini untuk optimalkan memori sudah otomatis dan disini langsung saja kita coba tes gamingnya tidak berlama-lama teman-teman ya jadi tampilannya seperti itu langsung aja kita langsung klik ke tambah game kita coba cari gamenya Nah kalau disini semuanya ke deteksi teman-teman tuh ya kita coba aja seperti biasa tes game PUBG Mobile ya teman-teman ya oke nah tampilannya seperti ini kalau misalkan tambahkan lagi yang lain ya contoh disini kita coba lihat Genshin Impact atau tolong patasi Genshin aja lah Genshin Impact aja lah mana ya Genshin Impact ya Oke nah ini klik tambah Nah jadi tampilnya seperti ini ya tuh pilih Genshin atau pilih PUBG Mobile Oke langsung aja disini kita coba lihat animasi ataupun efeknya seperti apa kalau kita coba klik langsung ke dalam gamenya Oke Gaskin ya Oke coba lihat ya tampilnya seperti ini teman-teman ya Oh iya teman-teman disini saya lupa ini untuk game boosternya saya aktifin deh ya jadi di sini disini saya akan non-aktifkan dulu game booster jadi performa seperti apa ya ini game monster bawahnya disini saya akan coba non-aktifkan dulu ya teman-teman ya oke teman-teman disini saya sudah matikan untuk game booster bawaannya dan juga saya sudah aktifin untuk power monitornya Oke jadi tampilnya seperti ini aja ya untuk Green Shack versi Pro nya jadi enggak ada fitur tambahan lain tadi yang seperti itu ya mungkin FPS aja kayaknya cuman dia nggak bisa jalan nggak tuh kenapa tuh error teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman ya untuk tampilannya dan sih tanpa menggunakan game booster bawaan tidak ada UI dan lain sebagainya di sini teman-teman ya untuk Green Shack ininya nah jadi tampilannya seperti ini aja kalau kita coba lihat di bagian atas ini enggak ada apa-apa ya enggak ada yang jalan di overlay ataupun di background setelah kita coba jalankan game booster Green Shack ini Oke langsung aja disini kita coba main dead match aja ya tim dead match apakah lancar atau tidak ini PUBG Mobile ya dengan menggunakan game booster Green Shack ini ya Oke kalau menurut saya sih kayaknya ya lancar-lancar aja sih gitu kan tergantung atau balik lagi dengan spek dari device teman-teman yang pakai disini saya pakai Poco XC NFC Snapdragon 732G ya Oke nah ini dia gyroskopnya jalan seperti ini ya tapi kalau kita coba lihat untuk di bagian sini ya Nah penggunaan memori ini kita keluarkan aja dulu yang lainnya kayak ini kita keluarkan ini keluarkan keluar kita coba keluarkannya gamenya aja yang ada Snapdragon 8732G lah temen-temen ya gimana nih musuhnya terjarah sini ya ini ala sial kaku banget agak-agak susah ini mainnya sebentar anjay oke seperti itu temen-temen ya Green Shack Green Shack ya bagusan yang Black Shack ya temen-temen yang sebelumnya saya share tuh bagusan yang versi itu bisa rekam layar ada overlaynya gitu kan kalau yang ini ya tidak seperti ini aja sih kurang menarik kalau menurut saya temen-temen ya Oke itu aja lah temen-temen yang untuk tes gamenya jadi ini mah performa murni daripada HPnya tanpa menggunakan game booster ya si Green Shack ini ya seperti ini tampilannya kalau misalkan ini yang Pro ya seperti ini itu kan dan kalau yang disini ini yang biasa Nah kalau yang Pro sih ada yang model kayak gini yang temen-temen ini Green Shack ya jadi seperti itu temen-temen untuk performa ataupun hasil review dari Green Shack game booster ini ya oke mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat dan kalau misalkan temen coba versi pronya nanti akan saya simpan link seperti biasa di deskripsi box ataupun di kolom komentar teman-teman Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap keren sih tampilannya ya cuman teman-teman sayang gimmikan doang ini